Kabar tak sedap sempat mewarnai pernikahan Azizah Salsyah dan pesepak bola Pratama Arhan. Pasalnya, Azizah Salsyah sempat diisukan berselingkuh dari sang suami. Kekinian, putri politikus Partai Gerindra Andre Rosade itu akhirnya buka suara melalui akunnya di Instagram. Dia mengatakan bahwa rumah tangganya dengan Pratama Arhan baik-baik saja. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja, ujar Azizah Salsyah melalui akunnya di Instagram, Rabu 21 Agustus. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya, sambungnya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya dan sang suami. Wanita 21 tahun tersebut lantas meminta doa yang terbaik untuk rumah tangganya dengan Pratama Arhan. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya, ucap Azizah Salsyah. Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini, tambahnya. Azizah pun meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya dan suami. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya, tuturnya. Sebelumnya, kabar perselingkuhan Azizah Salsyah sempat ramai diperbincangkan di X atau Twitter. Azizah Salsyah diduga berselingkuh dengan mantan kekasih Rachel Fenya, Salim Nauderer. Terima kasih atas pengertiannya.